Wah, selesai. Masih dopan. Yaudah, gini, gini, gini. Jadi YouTube selamat datang di channel Omobi. Dari Fit23. Kita buka. Wah, ini. Jari-jari sudah siap mengaspal di sirkuit Mandalika. Wuh, wuh, wuh. Ini fit proper. Kalau Anda belum nonton, kemarin kami melakukan track survey bersama dengan Bung Fitra naik motor kecil, nonton video itu juga. Karena Bung Fitra ngajarin beberapa belokan-belokan yang mungkin Anda perlu tahu. Jari-jari sini, apa perubahan yang kami sudah buat? Yaitu bannya. Sisanya standar, semuanya standar. Mesin standar, nggak ada perubahan apa-apa, bannya. Bannya ini kami pakai Yokohama Advan Neova. Dengan ukuran 225, 40, 18. Bentuknya keren sekali, dia mengotak sekali. Dan kembangnya itu keren sekali. Tapi bukan kekerenannya yang kami butuhkan di sini. Tapi gripnya, Advan Neova ini merupakan ban yang pilihan mungkin nomor satu untuk di track. Sebelum mengaspal, kita cek dulu isinya. Ya, kali-kali ada yang longgar gitu. Karena kami ada beberapa yang menemukan. Mana tuh tongkat ya? Oh ini. Kayak pintu tua. Ini tuh longgar nih boxnya nih. Cuma duduk begitu aja soalnya rese. Tapi ini normal. Oli males panas, nggak ada indikator apa-apa. Kalau kelihatan semuanya normal-normal aja dan mesinnya bersih. Nggak penting sih bersih. Eh bersih tuh penting. Ada pentingnya juga. Mungkin ada lebih aerodinamis gitu kalau mobilnya luarnya bersih. Terus untuk footage ke depan dan ke belakang, kami memakai Black View. Ini kamera 4K loh. 4K. Jadi direkamnya secara 4K tapi sajian video ini memang 1080. Cuma dari hasil gambar 4K diturunin ke 1080 itu bagus sekali juga. Tapi kamera tenang aja, bukan hanya dari depan saja. Kami juga ada kamera di belakang. Nih. Ini pakai Black View. Speknya seperti ini. Kalau anda mau ngikutin. Penting pakai dashcam itu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalanan. Kalau bukan jalanan track, jalanan biasa normal. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin ada kejadian yang mesti anda rekam. Mungkin ada terjadi misalnya amit-amit kecelakaan. Kita bisa tahu footage-nya semua dari dashcam. Dan ini udah terbaik. Black View. Gambarnya paling bagus. Di kegelapan bisa jelas terlihat. Dan di track seperti ini. Hasilnya nonton video ini sampai habis. Ini bareng-bareng banyak sekali ya. Ini harus kita keluarin dulu ini. Banyak sekali. Ini nambah berat nanti. Dan bubrak-bubrak gitu. Kita keluarin dulu. Deg-degan loh hari ini pertama kali. Turun di Mandalika. Kita naik mobil gini. Kemarin udah diajarin Bung Fitra. Cuma di simulator juga kami udah belajar. Tapi nggak tahu hasilnya seperti apa. Karena metir di sini butuh nyali. Ini sirkuit kencang sekali. Butuh nyali. Kami agak-agak kurang kalau untuk begini-gini. Cuma ya udah lah. Sebagai catatan. Mungkin waktu kami itu lebih lambat daripada Bung Fitra. Mungkin loh. Karena di jari-jaris dia sudah modifikasian. Nggak standar ya. Sudah sampai 300 HP lebih di roda. Kalau ini kan masih standar 261 HP di engine. Jadi wajar kalau kami kalah waktunya gitu. Ini peserta-peserta lain. Apa penonton? Kami sekali. Halo. Kita jalan-jalan dulu. Lihat-lihat. Sekeliling ada mobil apa aja di sini yuk. Sebelum-jalan di sini. Di sini. Halo? Anggur. Eh Ziko. Pantesan banyak yang foto. Hah? Hah? Dari Tribun? Dari Tribun. Aku panggilin Om Obi naik motor ini kan? Iya. Jangan nonton foto lagi. Dari Tribun. Masuk. eh kurang keras teriaknya Ziko naik apa hari ini? aku naik 2 mobil ini 2 mobil? ini bukan mobil, drift ini 2 yang ini drift ntar di dalam kan? yang ini track day wooo 2 mobil sudah berhasil om, om pake TRS GR aku pake ini ntar barengan salah, GR nyaris itu bedanya jauh oh iya, maaf om TRS GR nyaris lupa kita lihat mobilnya boleh ini udah kayak gimana aja ini S berapa? S berapa? ini S-15 S-15 ini 200 CX ini 200 CX cuman depannya kan sama nih om depannya sama? iya kok bisa sama ya? ini yang ini di Fastlane ooo Fastlane jadi kayak S-15 jadi kayak S-15 tadinya flip-flop gitu kan? oh iya, peronan flip-flop dong cuman kalo anak muda itu ha? kalo cewek-cewek lebih suka yang modern gitu om tapi flip-flop itu kayak bisa ngedipin cewek gitu? iya cuman cewek juga gak ngerti om cewek sekarang? iya cewek-cewek yang lama yang ngerti? iya kan aku sama cewek-cewek sekarang oh iya bener juga ya nah ini ya kak, modifikasi apa aja? mesinnya pasti 2JZ 2JZ ini dua-duanya 2JZ ini gimana sih? kenapa Nissan diisi Toyota terus? karena emang kalo di dunia drifting om mesin paling kompeten tuh 2JZ untuk saat ini oke cuma bentar lagi akan digantiin sama B58 katanya nih jadi malah BMO ya? iya dan 2JZ berikutnya itu BMW iya katanya berapa harus power? yang ini 321 on wheel? on wheel uh gila lo pengen request aja 321 biar keren sih oh itu request angka? gak kebetulan gitu emang kalo busnya di gedein busnya lebih tinggi oh ini bus enggak kalo gini kayaknya mending ngambil aman ya? tapi drifting harusnya yang lebih ngambil aman ya? enggak kalo drifting kita pol-polan yang ini ini busnya lumayan kencang 373 HP oke tuh uh gila bannya eh sponsor bannya terus ini downforce nya juga udah dipikirin tuh segala tuh ini gak dipikirin cuman biar keren aja gak iya 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 justru malah kayaknya dragnya yang lebih gede daripada downforce tapi ini kan karbon iya keren sekali oke siap om ntar kita track day bareng ya kita track day bareng ini motor-motor yang ikut track day ya? iya ninja 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 dua tak semua? dua tak semua dua tak semua kami pake ninja dua tak yang kayak gini waktu SMA iya muda kan berarti kan? iya muda kan nah ini juga deh wuuu hati hati ya kalau lagi pas belokan mark markes iya nah ini nih 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 manusia paling curang sedunia curang banget orang-orang mah standar gitu kita pengen tau lap time kita standar ini modifikasian yaudah lawan yang jazz aja deh modifikasian apa itu mobil balap lebih modifikasi lagi enggak tapi itu cuma 1500 cc coba buka mesinnya coba buka mesinnya nah SMA internal semua standar internal? kita gak ngomong internal eksternal aja internalnya udah kuat nih standar jari-aris iya nih intake aja udah gendut begitu liat tuh ini kan cuman kalau hidung tuh hidung dikorek supaya lebih lega gitu loh lebih lega makanya ini sekarang udah lebih lega daripada jari-aris kami iya terus apa lagi? apa lagi? injektor lagi? enggak, injektor enggak enggak, gak usah injektor mappingnya udah gak standar loh kan mapping maksudnya orang kayak ini cuman men apa ya mengubah sedikit program standar ecu aslinya masih ada sedikit banyak intinya ini modifikasi yang gak gak ribet buat dibalikin lagi apalagi yang namanya mapping ya ini ecu semuanya ngatur sampe boost turbonya sampe maksimal berapa pasti boostnya udah gede apa? capek tangan kanan panas, panas, panas belum nyalain berarti mobilnya udah terus abis itu kena pop ngepot tuh ini adalah semua modifikasi yang bisa dibalikin lagi ke standar dengan gampang emang semua modifikasi bisa intercooler intercoolernya baru intercoolernya ini modifikasi ini track panas ketika kita geber mobil ini akan menghasilkan panas yang lebih banyak dibandingkan kalau kita berbeda normal sehingga mesinnya tidak optimal bisa jadi optimal lagi pada suhu panas kalau kita mau track B ya kita optimal kita kan ini bukan review mobil tau gak? ini tuh menghina engineernya gazu racing oh enggak menghina enggak, engineer gazu racing sudah bener bikin mobil ini optimal untuk harian tapi kita hari ini keperluannya di sirkuit even BMW M even AMG ketika mau ke sirkuit mereka ada lagi yang namanya sirkuit pack sirkuit pack makanya ini ini kita coba jari-jari standar yaudah jadi gini ini udah sangat wajar sangat wajar kalau waktu kami itu lebih lama daripada Bung Fitra di mililing ini emang gak ada yang menduga bahwa Om Mobi bakal lebih cepet juga walaupun sama-sama standar walaupun duga banyak juga yang menduga enggak ada enggak ada itu ada statistiknya ada yang pulling kemarin sama-sama standar aja ya orang tidak ada yang menduga bahwa Om Mobi akan lebih cepet kalaupun ada itu mungkin sebagian kecil ya ya tapi ada jadi kalau udah pasti kalah ya sekalian aja ini kita bangun proper bukan untuk ngalahin Om Mobi loh ini udah jelas lah bukan untuk ngalahin Om Mobi bukan untuk ngalahin Om Mobi untuk ngalahin ini supaya lebih proper lebih enak kita track day-nya enggak lah ini orang gak pede gak pede lawan yang putih jadi dimodifikasi lawan yang putih sama city aja 1.500 cc internal standard internal standard kaki-kaki segala macem racing is not all about engine tapi 1.500 cc tenaga jauh dibawa jari-kaki pakai roll kit pake roll kit jadi lebih berat lah jadi kaku mobilnya peloknya lebih enak enggak bisa ya udah kalau enggak saya pakai jari-kaki standar Om Mobi pakai itu enak aja nah kan enggak mau juga kan ya enggak mobil mobil sendiri dong eh ya iya makanya ya udah track day having fun bukan masalah siapa menang siapa kalah eh sehingga ini gak bilang siapa yang menang siapa kalah Bung Fitra takut waktunya lebih lama daripada kami sehingga dimodifikasi saya udah tahu waktunya pasti lebih cepet dari Om Mobi cuma mau memastikan biar lebih jauh aja gapnya udah ini lagi survei peserta survei peserta dia semua orang dianggap rival ya sama dia ya semua di semua di cek semua di survei gitu supaya supaya dia tahu nih waktunya kira-kira bisa kalah dari siapa aja dah ini ini city hatchback mana mana tuh Rian oh ini city hatchbacknya aja ini udah racing full racing ya sayang sekali kami kecewa city hatchback ini bukan lagi city hatchback tech-tech jadi udah gak ada tech-technya lagi gak seperti just tech-tech kami butuh tech-technya Mercedes Benz wah ini dia nih oh ini tim Yong nih hahaha balapan lampu aja balapan lampu balapan lampu ini nih integra type R ya integranya type S om type S om on the way ganti mesin on the way ganti mesin on the way ganti mesin dan mesinnya apa? ini masih K20 K20 type S yang versi Australia oke standard ting ting penting ya ini lampu patahnya blownya kayak blownya ini yang facelift dong tapi ini lampunya kok standar sih? oh disini lebih mahal oh gitu nyari nyari ininya comotannya susah ya? mampus om hahaha oke yuk gue jalan dulu BMW M3 M3 E90 dalam ada BMW BMW lagi ini DX DX gila ada DX mau foto lagi om mau foto lagi om mau foto lagi om aduh iya pengen foto lagi hahaha ini DX lu kenceng-kenceng nih ada yang 5 barrel oh 5 barrel tuh tapi ngoblin ga beli kan? engga engga kiceng aja cukup 5k ini berapa k? 4k cuma 4k kan? eh kiceng 5k eh karbunya 4k kan? karbunya sih karbunya masa sih? gitu ya? oke good luck good luck ini motor-motor kenceng ini kenceng mau ngajak balapan sama ini cuma ragu keren nih geng 4 silinder nih makanya jangan mau ngoblin aja om hah? ini motor ini om gini om gini om ZX Blue Air suaranya kayak gimana? ayo kita dengerin suaranya gini om gini om wooo ga masuk gini dong ga 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 takut pengen ngekas goa ga mau takut pengen ga mau ga main nanti gue paling kong satu ya hahahahahahahaha Terima kasih telah menonton! 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 oke, setidaknya tahu batasan mobilnya selamat menikmati selamat menikmati itu tadi bukan perlombaan itu cuma ngeliat track waktu kami lebih kenceng dan om Mobi itu saya kasih kesempatan nyusul dari belakang gampang banget ngedeketinnya apaan sih? gampang banget lo depannya ada om Yung tadi itu tadi pas om Mobi di belakang apa? jauh banget udah sampai melintir-melintir di tikungan tuh sampai keluar sampai keluar di tikungan 10 enggak, 10 sengaja lihat pemandangan dulu lihat pemandangan dulu gitu nah, abis ini baru yang di timing lap-nya ini tadi bercanda eh bener dikenceng by the way Ridwan sama Arief mana ini? tahu, sayang banget ya iya sayang banget ini bener-bener kita tahu batasan mobil kita sekarang Arief enggak ada jawaban waktu itu Ridwan katanya ayo gas gas iya gas kaya nah, nah ini dia takut trappingnya lecet itu Ridwan iya, iya takut trappingnya lecet nah sekarang connya dilepas oh, baru dilepas baru dilepas tadi kami tabrak satu iya baru lap satu dia udah nabrak satu con di tikungan 9 enggak, abis makanya mendadak sih nah, ya ngerap lah orang ada con ya iya, jangan mendadak gitu dong nah, namanya balapan pas dia mendadak semua ada con gitu pas dia mendadak semua kalau nggak cuman ada con ya yaudah tapi seru ya akhirnya kita tahu batasan mobil ini sampai mana ya iya, iya, iya apa? dia itu understeer duluan baru oversteer understeer duluan baru oversteer iya, betul understeer duluan tadi udah ngomongin aku jadi pas masuk tikungan kalau kita keringinan dia understeer tapi abis itu di tengah-tengah belakangnya ngebantu belakangnya ngebantu nah, baru koreksi-koreksi tadi pakai mode apa? track lah iya, track ya, sebenarnya pakai IMT iya, pakai traction control semua matiin mati semua lah oh iya, pantasan sampai melintir keluar tikungan tadi iya, iya ini sampai keluarnya jauh banget kalau di kalau di Sentulce udah masuk gravel itu kan semuanya batas hijau katanya itu udah empat roda udah di luar bukan di luar track udah di luar curve lah batas hijau? itu keluarnya jauh banget gaya, siap mobil di paksa habis-habisan biar tahu batasan terus kedua oke, sekarang kedua coba lagi tahu batasan keluar lagi terus, terus suhu mesin nggak ada panas-panasnya nggak ada, nggak ada pengaruh apa-apa nggak ada panas-panasnya nggak, tapi emang gini kita kan geber nggak, geber nggak ya itu nggak tahu ya kalau bener-bener geber ya remnya kuat bener remnya kuat cuma gini loh dong Fitra kami tuh masih agak kepikiran mau nge-gaspol dan 6,7,8,9 kayaknya nggak bisa 7,8,9 kayaknya nggak bisa di-gaspol deh pakai mobil tetap harus angkat sedikit angkat sedikitnya di mana? angkat sedikitnya pas di 7 pas di 7 sebelum masuk 7 sebelum masuk 7 berarti yang ini masih gaspol yang habis habis ke kiri kan gaspol sekali gaspol 2 kali nah setelah itu kurangin dikit baru 7,8 7,8,9 ya artinya tenaga mesinnya sudah cukup gede sebisa mungkin ketika udah di 8 tikungan 8 itu udah gaspol oh 8 yang udah yang ke kanan ya nggak 7 itu yang kanan 7,5 lah di tikungan 7,5 itu maksudnya udah gaspol kalau mau kurangin speed disitu jangan di tengah tikungan kurangin speednya iya tapi senang senang sekali loh enak banget enak tahu batasan deh setidaknya iya oke sekarang kita coba yang tanpa kon mulai run lagi ini siap-siap kali ini gak ada konnya berarti bisa kenceng sekali dan bareng sama orang-orang lain yang pembalap pembalap beneran karena takut kesun dulu kita keren kecepatan gitu loh itu yang ditakuti ya mishwilrah oke mati nasi mati nasi mati teriket selamat menikmati 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 selamat menikmati